Yo Juragan, ini Om Jin sekarang ada di Pantai Matahari Terbit Lagi mengantri tiket fastboot menuju Nusa Penida Jadi selama 2 hari 1 malam, Om Jin akan mengekspos Nusa Penida Seperti apa nanti, kita simak bareng-bareng Yo Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Itu loh, Pantai Green King Salah satu pantai terbaik yang ada di Asia Mari kita ekspos bareng-bareng Yo Juragan Ini Om Jin baru tiba di Pantai Matahari Terbit Jadi tadi sekilas mengenai perjalanan di fastbootnya Nah Juragan ini perjalanan yang paling nyaman dan paling tenang yang Om Jin rasakan ya Karena kebetulan cuacanya bagus banget Itu temen-temen bisa lihat sendiri tuh Ombaknya hampir gak ada Dan juga kapalnya juga nyaman Juragan Nah di fastbootnya tadi Om Jin juga lihat ada toilet Jadi sangat mengudahkan bagi kita yang gampang kencing Nah perjalanan kurang lebih 50 menit dari kita boarding dari kita naik fastboot sampai tiba di ini nih Di dermaganya ini Nah sekarang ini Om Jin kaget nih nengok perubahannya nih Begitu tiba udah rame banget Dulu waktu kesini nih masih apa ya Belum ada jembatannya ini Nah jembatannya belum ada Jadi ya memang ada agak berbeda Dan begitu kita nyampe disini Kita terkesan ya Kita emis banget sama ininya nih Lautnya birunya tuh bening banget Juragan Jadi apa namanya Ikan atau karang-karang yang ada di bawahnya itu bisa terlihat Nah nanti kita coba apa saksikan aja Perjalanan Om Jin di Nusa Penidak 2 hari 1 malam Dengan aktivitas-aktivitas yang akan kita lakukan Yuk Juragan Yuk Juragan Yuk Juragan Ini Om Jin sudah tiba di penginapan Namanya Rainton Hills Jadi ini termasuk penginapan baru Nah kondisinya seperti ini Juragan Nih saya putar dulu Nah itu Di belakang itu adalah penginapannya Jadi disini Lokasinya tadi Kami kesini kan pakai mobil ya Jadi itu memang akses jalannya Agak kecil dan cukup menantang Tanjakan semua isinya Nah namun setelah sampai disini Lihat apa yang ada di belakangnya Om Jin Duh Jadi Viewnya langsung Nendang ke laut Juragan Bahkan itu bisa Kalau teman-teman lihat ya Itu ada Terlihat pulau-pulau Wah Jadi keren banget Juragan Dan Suasananya Waduh Ini syukurnya ya Kita disini Enggak terlalu Pas tiba disini Enggak terlalu panas Juragan Nah jadi ketika kita nyampe disini Dengan udara yang sejuk Dan cuaca yang gak panas Wah ini benar-benar nikmat Kok jadi pingin tidur di tempat ini Tapi ya karena harus berburu konten Om Jin akan preparing dulu Oke juragan Ini Dari Rainton Hill Om Jin melaporkan Yo Juragan Ini Om Jin sudah berada di dalam kamar Jadi Om Jin akan tunjukkan seperti apa Rainton Hill Oke mari kita expose bareng-bareng Ya Kamur proposed Jangan lupa Ini Saul Dari Rabi Sentai Apim Apim selamat menikmati 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 antara satu malam atau dua malam, dan fasilitas penginapannya atau homestay yang ada di Nusa Penidak udah bagus-bagus banget, harganya juga terjangkau lah, untuk ukuran homestay yang sudah mantap terjangkau banget nah cuman untuk om Jin sendiri, yang agak susah ini adalah mencari citarasa makan yang om Jin suka gitu loh karena kebanyakan di spot tourismnya atau spot-spot destinasi wisata hidangannya itu ya fried noodles, fried rice, kemudian burger, apa lagi ya, sandwich, ya macam-macam begitu juga kan nah om Jin ini lagi pengennya sebenarnya yang ala-ala Balinese local foodnya nah besok mau hunting, mau coba hunting, sekitaran hotel katanya ada nih yang local-local food nah besok om Jin akan expose local food Nusa Penidak sekarang sembari menunggu teman-teman di sini, nasi ID, apa namanya, naik dari ini, dari Clinking Beach om Jin habiskan pisang dulu, oh iya satu lagi juga kan sepanjang tadi om Jin memantau, itu ternyata lebih banyak bule dan bule itu rata-rata burun ke bawah nah gak tau ya, mereka makan apa ya tiap hari ya kok tenaganya kenceng banget, kayak 250cc mesinnya kalau om Jin, ya nengok dari atasnya udah tuh meter lutut sebenarnya tuh nah tapi nanti begitu turut sudah diperma dikit lebih fresh, nanti om Jin akan turun demikian dulu liputan dari om Jin nantikan destinasi berikutnya, Angel Bilabong yoo yoo Juragan, ini om Jin sekarang ada di Broken Beach nah jadi kurang lebih pantainya seperti ini nah perjalanan dari Clinking Beach ke sini itu kurang lebih gak sampai 30 menit sih kan nah tadi om Jin pakai motor karena menurut informasi yang om Jin dapat lebih nyaman pakai motor di sini dan memang sepertinya sih iya nah kemudian kalau tadi di Clinking, dari parkiran kita jalan sedikit nah sama, ini juga di Broken Beach kita dari parkiran ada jalan sedikit cuman gak terlalu jauh tuh viewnya kayak gitu tuh oke, ini kalau sempat waktunya di arah sebelah sana tuh itu Angel Bilabong oke, om Jin siap-siap dulu siapa tau sempat waktunya ke Angel Bilabong yoo yoo Juragan ini nih yang namanya Angel Bilabong cuman kata tour operator lokal kami ini airnya lagi gak besar dan nantinya kalau airnya besar ini full semua nih wah kayak big jacuzzi keren kan nah ini sayang ini momen sunset oh tuh tuh Juragan tuh oh mbaknya mau naik dia ini sayang momen sunsetnya sudah selesai jadi ya cuman apa istilahnya disini cuman ini aja sih ngambil-ngambil footage sebentar jadi sebagian besar pantai-pantai disini memang kayaknya masih banyak karang-karangnya Juragan namun justru bikin apa ya bikin cantik ya perpaduan karang yang bebatuan kayak gini nih ditambah air lautnya yang warna hijau kebiruan dan juga pasirnya putih keren-keren banget nih oh iya tadi juga sempat om Jin nengok lumba-lumba nah kata tour operator lokalnya lumba-lumbanya nggak tentu nggak kayak di Lovina jam keluarnya kadang pagi kadang sore nah tadi kebetulan pas sore hari nggak banyak sih cuman ya sekitar 10 ekor mungkin kali ya begitulah kurang lebih laporannya ini karena sudah hari sudah menjilang malam om Jin akan balik ke hotel istirahat dan besok akan melanjutkan aktivitas oke Juragan sampai besok yuk Juragan hari sudah gelap dan sebelum om Jin beristirahat ke hotel tak lupa cari makan di Pasar Senggol jadi ketemu Pasar Senggol di Nusa Penindah ini bener-bener buat hati happy karena selama ini berhenti di destinasi pariwisata di objek-objek wisata itu itu adanya European food perut dan ususnya om Jin berontak kalau makan European food terus nah jadi sekarang om Jin memutuskan untuk makan yang namanya tarah lalapan itu di belakang nggak tanggung-tanggung ayam satu, lele satu, tempe tahu satu nah semoga lalapannya ini enak Juragan tapi yang sudah pasti sih tadi om Jin lihat ada sambelnya aduh mantep banget oke Juragan habis lalapan semoga diizinkan untuk membeli yang lain paling tidak cemilan buat menginap di hotel oke nanti kita, oh ya besok kita ketemu lagi habis ini pasti istirahat total capek Juragan perjalanan jauh-jauh dari destinasi terakhir itu dari Angel Bilabong ke hotel kurang lebih sejam dan om Jin naik motor pantat sudah mulai tepos oke ya om Jin makan dulu mari yo Juragan selamat siang dari Renton Hill om Jin akan memberikan testimoni berupa experience day di Renton Hill dan juga kemarin selama satu hari jalan-jalan di sekitaran pemidah jadi testimoni akan om Jin mulai dari experience day di Renton Hill nah kalau untuk experience day nya ya pengalaman tidurnya aduh ini nyaman Juragan jadi memang dari fisik dan kesan itu tidak menipu jadi memang ketika kita masuk ke ke apa ya begitu lihat kamarnya terus kamar mandinya yang full aksesoris ada bent up setting shower nya ada dua satu rent shower kemudian wah lengkap banget dan ada kayak tanaman 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 dan apa ya rancang nya nyaman siunya luar biasa jadi kalau untuk experience day Renton Hill ini menambah mantap lipunan om Jin di Indonesia jadi kalau om Jin cek harganya di salah satu media online harganya juga gak mahal Juragan dan ini masih baru 7 hari usianya mungkin hari ini ke-8 karena kemarin owner nya bilang hari ke-7 jadi ini hari ke-8 nah untuk harga oke worth it banget sangat malah om Jin bilang terlalu murah harganya untuk fasilitas yang kita dapatkan ditambah view yang ada di sekitarnya ini udah luar biasa banget jadi untuk experience day Renton Hill ini worth it banget dan om Jin berkeinginan next visit jika ada kesempatan ke nusa penindah lagi sepertinya akan disini lagi selain karena fasilitas dari hotel fasilitas kamar fasilitas toilet nya staff dan owner disini ramah banget kemudian yang om Jin syarat adalah breakfast tadi om Jin sempat breakfast rata-rata breakfast disini ya karena masih boleh dibilang masih rata-rata disini ada homestay kebanyakan homestay jadi breakfast nya masih standar boleh dibilang sempat dihitungi kemudian ada wafel nya ada apa toast roti bakar roti panggang roti panggang kemudian ada telur tadi om Jin breakfast menggunakan benana cheese jadi itu pisang nya di roll begitu digoreng harus ditaburi keju nah ini enak banget juga kan karena sebenarnya gak terlalu cocok buat breakfast ya karena manis tapi ya oke lah ternyata bisa mengganjil perut nah di luar itu yang om Jin pesan juga ada indomie apa special noodles nah special noodles nya disini masih berupa indomie juga kan namun ada garnis garnis sedikitnya dan ada telur mata sapi nya tapi enak loh kita nih kalau sudah keluar pulau ya yang agak susah cari local food ketemu indomie itu pasti happy bahagia kita juragan nah jadi itu untuk experience day beserta breakfast sangat worth it enak dan mantap kemudian untuk pengalaman apa tur selama satu hari di musa penindah mantap juga juragan om Jin terkesan dengan Q yang ditawarkan di musa penindah ini terutama view pantai nya sunset nya juga nyampe ternyata itu amazing banget dan wajib di kunjungi lah wajib di kunjungi kalau om Jin bilang wajib di kunjungi nah kemudian yang perlu kita garis bawah ini kita kalau kesini ini harus bikin hati-hati karena kebanyakan wisatanya itu wisata tebing juga kan tebing nya cukup tinggi terutama di kelingking dan disitu untuk akses kebawahnya itu om Jin sih gak sampai kebawah ya tapi dilihat dari atas memang sangat terjal banget sangat terjal jadi stamina harus dibuat kemudian ada beberapa sisi itu entah memang diadakan seperti ada pengaman itu loh jadi biasanya ada pengaman-pengaman buat pegangan tangan atau membatas dari area aman sampai ke tebing nya itu gitu loh nah ada satu beberapa satu sisi itu tidak ada pengaman namun digunakan untuk spot ini spot untuk selfie nah itu entah tujuannya memang dibuka pengaman untuk spot selfie atau tidak cuman bagi om Jin ya cukup inilah harus hati-hati aja kuncinya satu harus hati-hati nah kemudian di broken beach juga tidak ada pengaman sama sekali namun view nya luar biasa untuk spot selfie bagus banget pemandangan alamnya bagus dan di setiap destinasi wisata itu sudah ada warung jadi jangan khawatir gak usah buat bekal banyak-banyak semuanya ada warung dan kelapa mudanya mantap juga nah itu testimoni dari om Jin sekarang hari ini kita akan hunting beberapa area lagi salah satunya atuh dan diamond nah cuman karena om Jin kesiangan bangunnya semoga sih sempat ya karena the apa ya istilahnya boot yang paling terakhir tuh kalau gak salah jam 4 sore jam 4 sore yang terakhir nah seperti apa nanti atuh dan diamond kita expose bareng bareng mari weh let's try go 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 Yuh Juragan, ini Om Jin habis menjelajahi Atu dan Diamond, ya ngomongnya sih menjelajahi Juragan, tapi pedal cuma nengok-nengok dari atas. Memang semua pantai di Nusa Penida ini nggak ada yang mudah Juragan. Dan Om Jin nengok Atu dan Diamond dari atas aja, lutut udah gemuter lagi. Jadi ya Om Jin cuma bisa menikmati keindahannya dari atas. Dan di Nusa Penida ini, ya banyak debunya. Namun ketika kita melihat keindahan pantainya dari atas itu sudah terbayar kan. Apalagi kalau bisa ke bawah ya, cuma sayang terjal. Coba ada lift ya dari atas ke bawah. Aduh, itu kayaknya bakal lebih seru. Meskipun bayar agak mahal, saya tahu itu mahal. Tapi kayaknya itu akan memudahkan wisatawan dengan kondisi bawaan perut seperti ini. Kalau udah bawaan perut seperti itu, aduh udah berat ya. Oke, sekarang Om Jin masuk mobil dulu. Yuh Juragan. Dan ini Om Jin akan mengakhiri liburan Om Jin 2 hari 1 malam di Nusa Penida. Dan sekarang posisi ada di pelabuhan. Mau menuju ke Sanur. Jadi keberangkatan terakhir, itu jam 5 sore Juragan. Nah oke, untuk ulasan final selama liburan di Nusa Penida ada beberapa catatan. Kalau catatan plusnya, itu memang keindahan alam Nusa Penida. Terutama pantainya luar biasa Juragan ya. Meskipun kalau ingin menuju atau menikmati lebih dalam lagi, yaitu sampai ke pantainya, itu butuh perjuangan. Terutama di pantai Kelingking, Atuh, dan Diamond. Karena itu lokasinya tinggi banget dari tebing. Dan kalau mau menikmati ombak pantai atau pasirnya, itu harus turun. Nah, itu catatan positifnya. Memang di Nusa Penida sangat indah Juragan. Kemudian catatan positif kedua, penginapannya luar biasa, mantap, bagus banget. Tidak cuma di Renton Hill, tapi rata-rata kebanyakan penginapan yang Om Jin lewati di sini, itu sudah bagus. Sudah oke lah, oke banget gitu loh. Dan harganya sangat terjangkau. Silahkan di cek di sistem-sistem online, harganya masih terjangkau Juragan. Kemudian untuk catatan minus, nah ini kalau dari Om Jin sih, untuk infrastrukturnya ya, jalanan. Masih perlu ada yang dibenerin. Karena memang sedikit off-road tadi, apalagi menuju Atuh dan Diamond, itu jalanannya cukup parah. Untuk ukuran destinasi pariwisata itu sudah sangat-sangat parah lah kalau Om Jin bilang. Namun semalam Om Jin pulang dari Angel Bilabong sama Broken Beach, itu malam-malam sekitar jam 7.30, itu memang sudah ada projek pembenaran jalan. Pengaspalan jalan. Jadi seharusnya tahun depan harusnya lebih bagus lagi. Itu untuk catatan minus sih di infrastruktur jalan. Kemudian, oh satu lagi, ini nggak minus sebenarnya. Cuman untuk ukuran, apa ya ini bukan minus sih, cuman memang harus tak sampaikan. Untuk ukuran orang domestik, rata-rata sih banyak tak lihat kepanasan. Karena memang cuacanya cukup panas di sini, jadi siapkan sunblock atau apalah yang bisa membuat kulit tidak terbakar. Namun untuk ukuran orang asing, itu malah mereka happy pada buka baju, pakai bikini doang. Nah kurang lebih seperti itu, memang cuaca di mana-mana saya pikir ya panas, jadi sedia payung sebelum hujan. Bahkan tadi ada yang memang benar-benar bule itu bawa payung. Nah jadi ya, ada baiknya kita harus tahu dulu kondisi tentang lapangannya. Jadi Nusa Penida, rata-rata tournya itu memang siang-siang menuju pantai. Jadi bekali diri anda dengan sunblock atau payung. Kemudian yang Om Jin rekomendasikan untuk teman-teman, kalau bisa menginap lah di Nusa Penida. Paling tidak satu malam. Karena kalau full day, tiba pagi dan pulang sore, saya pikir itu tidak terlalu menikmati ya. Karena keindahan alam Nusa Penida itu, kayak misalkan, apa ya, Klingking dan Angel Bilabong. Memang secara teori, itu bisa ditempuh dalam satu hari. Malah bisa beberapa spot lagi. Namun secara praktiknya, sangat tidak menikmati kalau, kurang menikmati lah. Bukan tidak menikmati, sangat kurang dinikmati kalau kita terburu-buru. Jadi lebih bagus di Klingkingnya, ya siapin waktu. Kalau mau ke bawah apalagi, itu bisa 2-3 jam loh teman-teman. Namun kalau cuma sebatas spot selfie, cuma buat foto-foto, itu nggak masalah sih. Satu hari, ya cuma ini aja sih. Bagi Om Jin, nggak terlalu worth it kalau satu hari. Jadi harus lebih bagus kita menginap di sini. Paling nggak, idealnya 3 hari 2 malam. Idealnya. Tapi kalau mau dikebut, 2 hari 1 malam pun sudah oke. Demikian review dari Om Jin di Nusa Penidak. Dan nanti Om Jin akan ke Nusa Penidak lagi. Karena masih beberapa spot yang belum terkunjungi. Dan terutama Om Jin penasaran, pengen turun ke bawah. Ke Klingking. Klingking, Diamond. Oh, itu cantik. Diamond dan Klingking itu bagi Om Jin itu luar biasa. Juragan. Wajib lah ke sini. Kalau teman-teman ke Nusa Penidak, wajib ke sini. Oke, itu dulu dari Om Jin. Salam kopi susu. Terima kasih telah menonton!